Intro Berlokasi di jalan Diponegoro, sekitar alun-alun Ponorogo, operasi justisi digelar petugas gabungan mulai dari TNI, Polri, Satpol PP hingga pengadilan negeri Ponorogo. Dalam razia ini seluruh pengguna jalan dihentikan dan diperiksa kelengkapan surat motor termasuk masker. Sejak awal operasi justisi, kali ini masih saja banyak warga yang tidak mengenakan masker. Bagi yang tidak mengenakan masker, petugas memberikan denda senilai 50 ribu rupiah, bahkan ada yang diberi sanksi sosial berupa push-up sebanyak 20 kali. Petugas sangat menyayangkan atas warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19, mengingat kasus penyebaran COVID-19 di Ponorogo terus merangkak naik signifikan. Ya, ini adalah kita menjalankan perintah undang-undang. Dalam hal ini mulai diperkres, kemudian serda, kemudian yang terakhir adalah kita laksanakan adalah perbu. Dalam rangka untuk menekan angka jumlah yang terkonsirasi, kemudian juga untuk menekan angka jumlah kematian dari masyarakat COVID-19. Kalau dilihat dari awal kita melaksanakan mulai tanggal 14, sampai dengan saat ini kesadaran masyarakat kita lihat sudah cukup baik, ada peningkatan meskipun sampai saat kita laksanakan hari ini masih ada yang melanggar. Sementara petugas gabungan dan tim gugus tugas COVID-19 Ponorogo akan terus melakukan operasi justisi hingga ke desa-desa. Hal ini untuk menjaga penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.